Berbelanja ke warung busa tunah, buka pagi sampai malam Janganlah suka untuk memfitnah, karena fitnah amatlah kejam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku bunda twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman, semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat, amin Nah teman-teman, kali ini aku mau share lagi ya aktivitas aku dan juga kegiatan aku Yang kegiatannya itu-itu aja, tapi semangatnya harus luar biasa ya Aku mau awali kegiatan aku kali ini dengan masak-masak nih teman-teman, di dapur aku pastinya ya Pokoknya dapur ini tuh gak pernah banget, yang namanya itu libur masak tuh gak pernah ya teman-teman Pokoknya aku pasti setiap hari itu selalu masak, gak pernah banget yang gak masak Walaupun cuma sekedar masak telur dadar, pokoknya setiap hari itu pasti wajib banget yang namanya itu masak Intinya setiap hari itu dapur itu pasti ngebul lah teman-teman ya Walaupun kadang itu gak masak lauk gitu ya, bisa juga masak yang lain kah, masak air misalnya Tapi memang setiap hari dapur itu gak pernah yang namanya itu gak ngebul ya teman-teman Pasti setiap hari selalu aja dia itu wajib ngebul Nah kali ini tuh aku mau masak menu yang sebenarnya sih simple banget ya teman-teman Terus juga ini tuh menunya yang sederhana banget Dan ketika aku bikin video ini aku tuh masih dilanda sakit gigi gitu ya Jadi kenapa aku masak kentang? Karena kan kentang ini lembek Jadi hari ini aku mau bikin gulai kentang gitu teman-teman Biar nanti tuh aku mau makan itu bisa gitu ya makannya Karena kan kentang ini tuh dia itu lembek Jadi gak perlu terlalu dikunyah-kunyah banget itu udah bisa gitu ya Cuman memang teman-teman aku tuh memang kudu wajib banget yang namanya itu tetap makan nasi ya teman-teman Biar aku tuh bisa minum obat Karena memang obat yang dikasih sama orang puskes Itu obatnya itu ini ya lumayan kuat ke lambung katanya Kalau misalnya kita punya penyakit lambung gitu teman-teman Jadi memang harus Harus banget gitu ya aku tuh makan nasi dulu sebelum minum obat gitu Ya walaupun seperti itu ya teman-teman butuh perjuangan banget buat makan Tapi beneran deh obatnya itu menurut aku bagus gitu ya buat aku ya Tapi aku gak tau sih mereknya itu apa yang dari puskes Tapi beneran obatnya itu ngaruh banget gitu ya Aku minum obatnya itu kempesnya juga berkurang Terus juga rasa sakitnya itu juga udah berkurang gitu ya Alhamdulillah teman-teman Oke deh teman-teman mungkin kalian itu bosan gitu ya Dengarin aku tuh bahas perihal gigi yang sakit mulu Tapi ya mau gimana ya memang seperti itulah keadaannya ya Nah ini tuh aku lagi nyiapin bumbu-bumbu buat masakan aku nih teman-teman Ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit pastinya Terus itu ada cabai dan juga ada serai Jadi tuh nanti mau aku blender aja ya teman-teman Walaupun aku tuh sekarang emang lagi keadaan badan itu gak yang sehat-sehat banget ya teman-teman Gak yang 100% itu sehat gitu ya Tapi aku tetap masak Karena ya kalau untuk masak sih Alhamdulillah aku tuh masih sanggup lah gitu ya teman-teman Nanti kalau misalnya aku ngerasa capek, ngerasa lelah habis masak yaudah aku istirahat kayak gitu Tapi walaupun sakit tetap ya setiap hari tuh aku juga selalu masak teman-teman Ya masaknya tuh bukan karena ingin memaksakan diri tuh Enggak ya teman-teman Karena memang lapar ya mau gimana gitu ya Laper Jadi tetap harus masak biar bisa makan gitu ya Biar aku makan Nanti Pak Su juga pulang dia pasti kelaperan biar bisa makan gitu Walaupun aku sakit gitu teman-teman Anak-anak kan juga tetap harus aku urus gitu ya Harus aku kasih makan, harus aku mandiin segala macam gitu Tapi Alhamdulillah sih teman-teman ya Kalau emak-emak itu sakit itu memang ya Kayak apa namanya Kayak Allah tuh masih tetap kasih kita tuh kekuatan gitu loh teman-teman Masya Allah, Tebaruk Allah Oke deh teman-teman Kita lanjut ke videonya dulu Nah disini aku tuh lanjut aja buat masak ini Aku tumis dulu ya untuk bumbunya Tadi aku tumis dulu bawang merah sedikit teman-teman Terus baru dia aku masukin bumbu yang udah aku haluskan Nah ini tuh bumbunya memang kelihatannya agak banyak ya teman-teman Karena memang kalau aku tuh masak gulai Aku tuh seneng aja yang ngeliatnya tuh kayak banyak bumbunya gitu loh Tapi ini hasilnya juga gak yang banyak-banyak banget sih Terus juga ini tuh gak terlalu pedas-pedas banget ya Entah kenapa lah teman-teman sekarang-sekarang ini aku tuh ngerasa gitu ya Semenjak harga cabai mahal Rasa cabai tuh juga udah gak terlalu pedas gitu loh teman-teman Jadi kadang tuh mau dibikin banyak juga yang gak terlalu pedas gitu Nah itu aku beli santan itu santan yang aku beli di warung ya teman-teman Aku belinya itu sih tadi pagi Aku tuh ke warung beli anak-anak itu jajan gitu ya Terus aku tuh langsung beli santan Terus santannya aku simpan dulu ke kulkas Dan ini di sore harinya baru dia aku masak gitu ya Ini tuh bahkan santannya tuh udah agak mulai beku-beku gitu Karena memang aku simpan itu ke freezer ya Biar gak cepat basinya gitu Nah itu aku pikir tadi ada sampah apa kok ada item-item gitu ya teman-teman Ternyata itu tuh aku pas aku cek ternyata bawang ya Mungkin tadi pas aku numis bawangnya gitu ya Ada bagian wajan itu yang panas Dan bawangnya tuh kayak agak gosong gitu sedikit Jadi kok dia tuh kelihatannya kayak item-item gitu Ternyata bawang Nah kalau masak gula itu seperti ini ya teman-teman Jangan lupa buat diaduk-aduk Dan jangan ditinggal-tinggal terlalu lama Takutnya santannya pecah Karena kalau santannya tuh udah pecah teman-teman Rasa gulanya tuh udah pasti gitu ya Gak bakalan terlalu enak gitu ya Jadi jangan terlalu lama ditinggal-tinggalin By the way kalian pada masak apa teman-teman hari ini Ada gak nih menu yang samaan kayak aku Masak kentang Boleh ya tulis di kolom komen Kalau aku sih menunya hari ini ini aja teman-teman Kalau buat anak-anak Alhamdulillah itu di kulkas masih ada stok ayam ungkep Terus juga stok sosis juga masih ada gitu ya Jadi nanti aku tinggal masakin Pas anak-anak itu mau makan aja gitu ya Karena kan ini juga masih sore banget Dan anak-anak tuh kalau sore-sore gini Biasanya belum mau makan ya teman-teman Nanti makannya biasanya abis mandi gitu Disini sambil nungguin si lauknya mateng atau gulanya ini mateng Aku juga nyambi buat nyuci-nyuci piring ya Karena ini juga cuci piring aku gak terlalu banyak teman-teman aku tuh Tadi juga udah mulai nyambi-nyambi nyuci piring Biar gak terlalu banyak wadah-wadah yang kotor gitu ya Biar lebih plong juga wastafelnya Terus juga biar gak terlalu panjang juga gitu ya Video masak-masaknya takutnya tuh kayak kalian tuh bosen gitu teman-teman Liatin aku tuh kayak masak gitu ya Terus tiap hari gitu teman-teman Dan durasinya lama takutnya kan kalian bosan gitu kan Jadi aku usahakan pas di masak-masak ini Durasinya gak terlalu panjang-panjang banget lah gitu ya Biar kalian gak terlalu bosen Oke teman-teman ini dia menu kami hari ini Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Akhirnya nih teman-teman beres juga masakan aku Ini tuh nanti tinggal makan aja siapa yang lapar Oke Alhamdulillah pokoknya kalau udah masak tuh Rasanya tuh udah plong banget ya Dapur juga udah rapi Oke lanjut teman-teman ini di malam harinya ya Nah ini tuh aku lagi belanja sama Pak Su Disini tuh rencananya tuh sebenernya cuman pengen beli susu doang Sama Pampers gitu ya Tapi ya sekalian teman-teman Celingak-celinguk nengok sana nengok sini gitu ya Sekalian aja deh shopping sekalian Cailah shopping Padahal yang dibeli juga cuman beberapa macem doang gitu ya Disini aku gak beli yang terlalu banyak ya teman-teman Aku beli tuh yang memang di rumah tuh udah bener-bener habis Ini kayak Pampersnya anak-anak tuh beneran memang udah habis total sih di rumah Kalau seandainya aku gak beli Pampers malam ini Udah jelas banget aku bakalan beli Pampers di warung Terus juga susunya anak-anak itu udah bener-bener kosong banget teman-teman Tadi anak-anak tuh sore malah ngerengek-ngerengek minta susu Tapi susunya tuh udah habis gitu ya Makanya malam ini tuh memang wajib banget lah pokoknya keluar Karena memang yang paling penting itu susu sama Pampers itu udah bener-bener kosong banget stoknya Dan seperti biasa kalau pas lagi ke minimarket kayak gini Teman-teman anak-anak itu jajannya itu kalau gak es krim ya susu gitu ya Dan mereka tuh lagi nungguin di luar teman-teman Tadi aku beliin es krim tiga buat paksu buat anak-anak gitu ya Biar mereka tuh anteng di luar dan biar aku tuh fokus buat belanja Dan pastinya gak direcokin sama anak-anak gitu Karena kadang tuh suka was-was sih teman-teman bawain anak-anak bocil gitu ya Ke tempat belanja kayak gini karena takutnya nanti segala macem dipegang Terus malah ambruk gitu ya Atau malah apa namanya berjatuhan barang-barangnya orang kan Kasian nanti mbak-mbaknya gitu ya repot ngeberesinnya gitu Makanya yaudah mending anak-anak tuh di luar aja Nah ini aku juga beli sabun mandi teman-teman Karena kebetulan sabun mandi di rumah juga udah habis Kemarin pas aku belanja mingguan aku gak beli Terus ini juga aku tuh lagi pilih-pilih shampoo-nya anak-anak ya teman-teman Aku pilih shampoo anak-anak biasanya tuh yang kodomo Tapi kali ini aku mau nyoba yang ini deh yang my baby Terus disini tuh aku nengok-nengok sih sebenernya ya Ada gak sih harganya tuh yang lebih murah gitu Karena menurut aku kalau misalnya buat shampoo gitu ya teman-teman itu gak ada merek-merek tertentu sih Malah kadang tuh aku malah nyari mana-mana yang promo gitu ya Oke disini lanjut ke bagian persabunan teman-teman Disini tuh aku mau beli sabun deterjen bubuk Kayaknya udah lama banget sih aku tuh gak beli deterjen bubuk gitu ya Jadi kali ini tuh aku mau beli deterjen bubuk Jadi next dibelanja mingguan aku gak bakalan beli deterjen lagi Karena udah ada ini ya Ini aku beli yang soklin teman-teman Ini yang aku ambil yang warna ungu aja Yang harganya itu dibungkusannya itu Rp10.000 Tapi tuh lagi diskon dan harganya tuh jadi Rp8.000 aja Nah disini bagian yang terkadang itu sering ini ya bikin tergoda Yaitu bagian permian Ini aku sih cuman liat-liat aja Aku tuh gak ada beli-beli mie untuk kali ini Karena kalau misalnya stok mie itu ada Bawaan itu pengen makan mie terus gitu ya teman-teman Jadi yaudah deh disini aku gak beli mie dulu Cuman liat-liat doang Kalau belanja ke minimarket kayak gini tuh ya teman-teman Menurut aku ya banyak juga sih barang-barang disini tuh Terkadang itu gak terlalu worth it Buat dibeli lebih murah di grosiran gitu ya Cuman ada juga beberapa barang yang lebih murah disini gitu Kayak misalnya pampers sama susu teman-teman Itu memang lebih murah ya di minimarket Tapi kalau yang sembako-sembako yang lain tuh Memang kebanyakan lebih murahnya itu di grosiran gitu Cuman yaudah deh disini aku tuh mumpung sekalian gitu ya Disini tuh lagi beli susu Jadi sekalian juga lah belanja sedikit Ini juga gak terlalu banyak sih mana yang habis-habis aja Aku tadi juga ngambil minyak goreng teman-teman satu Karena stok minyak goreng di rumah tuh udah hampir habis Yah ternyata aku tuh kayaknya gak cukup sih teman-teman Satu minggu tuh satu liter minyak goreng ya Karena memang kami tuh setiap hari tuh ya nyambel gitu ya Malah kayak bikin-bikin gulai Atau yang murah-murah kuah gitu kan jarang gitu ya Keserinya tuh nyambel Jadi mungkin memang minyak goreng tuh lebih boros gitu Dan disini aku juga ngambil micin teman-teman Terus juga aku ngambil santan Ini tuh aku ragu gitu ya mau ngambil santannya itu Berapa gitu ya? Dua apa tiga lah gitu ya teman-teman Tadi akhirnya aku ngambilnya dua aja deh Terus disini aku juga ngambil apa nyedap rasa Ini aku ambil yang dari Masako ya teman-teman Dan disini tuh juga banyak cemilan-cemilan yang lagi diskon juga sih Cuman aku gak beli lah ya Karena kalau cemilan-cemilan kayak gini tuh teman-teman Apa ya menurut aku tuh lebih worth it nih tuh beli di grosiran gitu Oke deh disini lanjut ke bagian perkopian Nah disini tuh aku lagi pengen nyoba P-copy yang gula aren teman-teman Kalau sebelumnya aku sering ngambilnya tuh top coffee Jadi ini aku mau nyoba P-copy gula aren Dan aku balikin dong top coffee gula aren Tadi aku udah ngambil gitu ya Tapi aku tuh kayak nimbang-nimbang lagi Mana ya yang perlu dicoba gitu Jadi aku memutuskan untuk ngambilnya P-copy gula aren Disini tuh memang lagi banyak banget yang promo-promo gitu ya Teman-teman yang berlabel kuning tuh banyak banget Cuman walaupun seperti itu tetep ya kita tuh belanjanya sesuai dengan kebutuhan aja Sesuai dengan apa yang mau dibeli dari rumah gitu ya Biar kita itu gak over Oke deh ini aku udah dikasir teman-teman Dan buat bongkar belanjanya mungkin di next video aja ya Sampai disini dulu video aku kali ini Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi Memotivasi dan juga menghibur Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye